Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Darian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang akan banyak rezeki Di 7 hari ke depan Nah apakah Zodiac teman-teman Termasuk yang akan banyak rezeki Di 7 hari ke depan Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada 1 dekartu tarot Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat Durasi dan inilah Zodiac yang berpotensi akan banyak rezeki Di 7 hari ke depan Dari hari ini sampai dengan Tanggal 22 Maret 2023 Oke langsung saja Zodiac yang pertama Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Di sini ada kartu Knight of Pentacles Menjelang bulan puasa Di sini untuk teman-teman Aquarius Kamu harus selalu bisa bersyukur Karena apa? Aquarius memang ya Di satu sisi memang Kamu cukup pusing ya Di beberapa hari terakhir ini Dengan beberapa perkara Dengan beberapa persoalan-persoalan Yang memang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Ada masalah ini Ada masalah itu Dan segala macam Yang masih bisa kamu terima Dan juga masih bisa kamu rasakan Di dalam posisi kehidupan kamu Dalam usaha Dalam pekerjaan Memang ya jujur Harus diakui Teman-teman Aquarius Masih merasakan Adanya beberapa perkara Masih merasakan Adanya beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Tetapi ya Beruntungnya Kamu di hari ini Sampai dengan menjelang puasa nanti Kamu berada dalam Satu situasi yang cukup Legowo Menerima Segala sesuatu Yang ada di dalam Posisi kehidupan kamu Sehingga apa? Di sini saya sampaikan Untuk teman-teman Aquarius Kamu juga harus selalu bisa bersyukur Karena apa? Ada kemudahan Yang setidaknya bisa kamu dapatkan Di dalam menjalani usaha Dan juga Pekerjaan kamu Dan perihal soal rezeki Dari hari ini Sampai dengan tanggal 22 Maret Ya menjelang puasa Kamu juga harus bersyukur Karena Pakenet of Pentacles Teman-teman Aquarius Masih merasakan Adanya beberapa hal yang baik Adanya beberapa Hal yang lancar Yang tentu saja Bisa kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Sehingga apa? Di sini ya Saya sampaikan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Ya kamu harus bersyukur banget nih Dengan beberapa hal yang ada Dengan beberapa hal yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan rezeki kamu Karena ya di 7 hari ke depan Teman-teman Aquarius Betul-betul merasakan Adanya situasi yang baik Adanya situasi yang lancar Yang memang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu rasakan Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya 7 hari ke depan Sampai menjelang puasa Ada rezeki-rezeki yang mendekat Kepada Aquarius Dan kemudian Zodiac yang kedua adalah Untuk teman-teman Sagittarius Di sini ada kartu Queen Oswald Dan kemudian di sini ada kartu Two Oswald ya Meskipun ya memang bisa dikatakan Di 7 hari ke depan Sampai tanggal 22 Maret Tahun 2023 Ada beberapa perkara Ada beberapa permasalahan-permasalahan Yang terjadi Tetapi ya di sini Saya sampaikan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu pun juga harus Selalu bersyukur gitu loh Sempat ada keraguan-raguan Sempat muncul beberapa kebingungan Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Tetapi ya Sagittarius pun Kamu juga di 7 hari ke depan Kamu juga akan mampu Untuk menyelesaikan beberapa perkara Kamu akan mampu Untuk menyelesaikan beberapa Permasalahan-permasalahan Yang memang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius pun Kamu juga harus betul-betul bersyukur Karena apa? Di fase 7 hari ke depan Saya melihat kamu Dalam kondisi yang mampu Untuk menghilangkan Segala bentuk Keraguan-raguan Yang ada di dalam Posisi kehidupan kamu Dan kemudian Berbicara soal rejeki Di 7 hari ke depan Sampai menjelang puasa Di fase akhir Bulan Maret 2023 Zodiac Sagittarius pun Zodiac Sagittarius pun Juga harus bersyukur Karena apa? Kamu akan mendapatkan Beberapa hal yang baik Kamu akan mendapatkan Situasi-situasi yang lancar Yang bakalan terjadi Dan juga bakalan bisa Kamu terima Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya memang Di fase 7 hari ke depan Saya rasa ada beberapa Hal yang baik Ada beberapa Hal yang lancar Di dalam posisi Keuangan kamu Dan kamu jangan khawatir Walaupun memang Di 7 hari ke depan Ada beberapa pengeluaran Tetapi setidaknya Kamu masih bisa mampu Untuk mencegah Terjadinya pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu Berlebihan Dan bahkan Di 7 hari ke depan Ada rejeki nomplok Ada rejeki yang tak terduga Yang bisa dirasakan Yang bisa didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Jadi ya kamu harus Selalu bisa untuk bersyukur Bersyukur dan bersyukur Dengan hal yang baik Dengan hal yang lancar Di dalam posisi Kerejekian kamu Karena ya memang Di 7 hari ke depan Kamu akan melimpah Ada rejeki-rejeki materi Ataupun rejeki non-materi Yang bisa diterima Dan juga didapatkan Oleh teman-teman Sagittarius Dan kemudian Zodiac yang ketiga Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Di sini ada kartu Four of Pentacles Dan kemudian Di sini ada kartu Knight of Wands Untuk teman-teman Leo Memang ya kamu juga Di fase 7 hari ke depan Pun juga repot ya Untuk merapikan Beberapa situasi-situasi Yang berantakan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan memang Untuk teman-teman Leo Sendiri Posisinya dari Fase hari ini Sampai dengan tanggal 22 Maret 2023 Nanti memang ya Ada beberapa Masalah yang terjadi Ada beberapa Kerumitan-kerumitan Yang masih Kamu rasakan Di dalam posisi Kehidupan kamu Tetapi Bagi teman-teman Leo Kamu luar biasa Meskipun ada Situasi yang kacau Meskipun ada Beberapa Situasi yang bisa Kita katakan Berantakan Tetapi ya Bagi teman-teman Leo Sendiri Kamu dalam Kondisi yang cukup Bagus Kamu dalam Kondisi yang cukup Mampu Untuk menyikapi Dan juga menyelesaikan Persoalan-persoalan Yang ada Dengan Sebaik-baiknya Jadi ya Kamu jangan khawatir Berbicara soal Perkara Berbicara soal Permasalahan Teman-teman Leo Kamu mampu Kamu bisa Untuk menyelesaikan Persoalan yang terjadi Dengan Sebaik-baiknya Dan di 7 hari ke depan Sampai tanggal 22 Maret Tahun 2023 Setidaknya Untuk teman-teman Leo Kamu juga masih Merasakan Adanya rejeki yang Bagus Adanya rejeki yang Lancar Yang memang Tentu saja Bisa kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara Menyeluruh Jadi ya Terlepas dari Apapun yang ada Terlepas dari Apapun yang terjadi Di sini ya Kamu harus bersyukur Karena apa Di fase menjelang Bulan puasa Di bulan Maret 2023 Teman-teman Leo Masih Four of pentacles Masih merasakan Betul Adanya rejeki-rejeki Yang baik Adanya rejeki-rejeki Yang lancar Yang tentu saja Bisa diterima Dan juga bisa Didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Jadi ya Betul-betul Bersyukur Bagi teman-teman Leo Kamu merasakan Betul Adanya rejeki yang Bagus Adanya rejeki yang Positif Di dalam Posisi Kehidupan Dan bahkan Di fase Dan bahkan di fase 7 hari Kedepan pun Juga ada Rejeki-rejeki Non-materi Yang bisa diterima Dan juga dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Jadi ya Kamu harus bersyukur Masih ada Rejeki-rejeki Non-materi Yang cukup baik Di 7 hari Kedepan Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah untuk Teman-teman Gemini Disini ada Kartu The Wheel of the Year Dan kemudian Disini ada Kartu Seven of Wands Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Di 7 hari Kedepan Memang bisa kita Katakan ya Untuk teman-teman Gemini sendiri Oke lah Memang ya Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Menjelang bulan puasa Di tahun 2023 Ini Harus diakui Untuk teman-teman Gemini Kau pun juga Merasakan Adanya beberapa Situasi pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Tetapi ya Kamu harus bersyukur ya Dari kerja keras Yang kamu lakukan Dari kerja keras Yang kamu rasakan Di dalam kehidupan kamu Pada akhirnya Untuk teman-teman Gemini pun Kamu juga akan Mendapatkan Kelimpahan rezeki yang Bagus Kamu akan mendapatkan Kelimpahan rezeki yang Luar biasa Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena apa Disini ya Emang ada kartu Seven of Wands Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Di bulan Maret Tahun 2023 Dari hari ini Sampai tanggal 22 Maret 2023 Kamu sangat Bekerja keras sekali Dalam usaha Dalam pekerjaan Dan juga Di dalam beberapa Hal yang lainnya Sehingga Teman-teman Gemini pun Kamu juga cukup Bagus Untuk bisa Mendapatkan Rezeki-rezeki yang Baik Mendapatkan Rezeki-rezeki yang Lancar Di dalam posisi Kehidupan Kamu Jadi ya Saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Kamu harus Selalu bisa Untuk bersyukur Dengan hal yang Baik Bersyukur Dengan hal yang Positif Yang memang Bisa kamu Terima Dan juga Bisa kamu Dapatkan Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Dan memang Secara rezeki New will of the year Artinya apa Di hari ini Sampai tanggal 22 Maret Tahun 2023 Untuk teman-teman Gemini pun Kamu juga akan Merasakan banget Adanya beberapa Rezeki yang Bagus Kamu akan Merasakan Rezeki-rezeki Yang positif Yang tentu saja Bisa kamu Terima Dan juga Bisa kamu Dapatkan Di dalam Posisi Kerezekian Kamu Jadi ya Saya rasa Bagi teman-teman Gemini pun Kamu juga harus Bersyukur Posisinya adalah Masih ada Rezeki-rezeki Yang bagus Masih ada Limpahan-limpahan Rezeki yang Luar biasa Yang tentu saja Bisa diterima Dan juga Bisa dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Jadi ya Bagi teman-teman Gemini Kamu harus Selalu bisa Untuk bersyukur Bersyukur Dan bersyukur Dengan hal yang Baik Dengan hal yang Positif Secara Posisi Kerezekian Kamu Dan kemudian Zodiac yang Kelima Adalah Untuk teman-teman Virgo Disini ada Kartu Pack of Pentacles Dan kemudian Disini ada Kartu Queen of Wands Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Memang Di tujuh hari Kedepan Sampai tanggal 22 Maret Tahun 2023 Ini memang Ya oke lah Masih ada Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang terjadi Di dalam Kehidupan Kamu Ada masalah Ini Ada masalah Itu Yang kamu Rasakan Terutama Memang Di dalam Posisi Usaha Dan juga Di dalam Posisi Pekerjaan Kamu Tetapi Luar Biasanya Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Adalah Di fase Hari ini Sampai nanti Tanggal 22 Maret Tahun 2023 Disini Saya Sampaikan Untuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kamu berada Dalam Satu Situasi Yang seharusnya Bisa Lebih Bersyukur Dengan Hal-hal Yang Positif Dengan Hal-hal Yang Baik Yang Memang Bisa Kamu Terima Dan Juga Bisa Kamu Dapatkan Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Kenapa Dari Hari ini Sampai Tanggal 22 Maret Nanti Teman-teman Virgo Selalu Merasakan Selalu Mendapatkan Rezeki-rezeki Yang Adanya Hal-hal Yang Baik Yang Memang Bisa Kamu Terima Dan Juga Bisa Kamu Dapatkan Di Dalam Posisi Kehidupan Rezeki Kamu Karena Memang Terlepas Dari Apapun Yang Ada Terlepas Dari Apapun Yang Terjadi Disini Saya Rasakan Teman-teman Virgo Secara Posisi Rezeki Menjelang Puasa Teman-teman Virgo Justru Mendapatkan Keberkahan Yang Luar Biasa Sehingga Ini Bisa Kamu Jadikan Sebagai Amunisi Untuk Menghadapi Bulan Ramadan Di Bulan Maret Akhir Tahun 2023 Ini Jadi Memang Secara Posisi Rezeki Kamu Di Tujuh Hari Kedepan Sampai Menjelang Puasa Di Bulan Maret Akhir 2023 Virgo Tidak Berkekurangan Secara Posisi Rezeki Selalu Saja Berkecukupan Dengan Rezeki Rezeki Yang Baik Berkecukupan Dengan Rezeki Rezeki Yang Luar Biasa Yang Bisa Diterima Dan Juga Bisa Dirasakan Oleh Teman Teman Yang Memiliki Zodiak Virgo Di Dalam Posisi Kehidupan Finansial Kamu Jadi Virgo Harus Bersyukur Dengan Rezeki Yang Baik Bersyukur Dengan Rezeki Yang Lancar Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Secara Finansial Dan Kemudian Zodiak Yang Terakhir Yang Banyak Uang Di Tujuh Hari Kedepan Adalah Teman Teman Capricorn Disini Ada Kartu The Team Prince Dan Kemudian Di Kartu Yang Sebaliknya Disini Ada Kartu Add Of Cup Yang Memang Kamu Harus Menjaga Hawa Napsu Hawa Napsu Terkait Dengan Beberapa Pengluaran Pengluaran Yang Terjadi Di Dalam Posisi Finansial Kamu Karena Memang Di Tujuh Hari Kedepan Sampai Menjelang Beberapa Situasi Yang Bagus Adanya Beberapa Situasi Situasi Yang Positif Yang Memang Bisa Kamu Terima Dan Juga Bisa Kamu Dapatkan Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Karena Memang Terlepas Dari Apapun Yang Terlepas Dari Apapun Yang Terjadi Memang Barus Diakui Bagi Teman Capricorn Dari Fase Hari Ini Sampai Tanggal 22 Maret Tahun 2023 Teman Capricorn Bisa Kamu Terima Dan Juga Bisa Kamu Dapatkan Di Dalam Kondisi Keuangan Kamu Tetapi Di Sisi Yang Lainnya Bagi Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Capricorn Yang Memang Kamu Juga Harus Berhati Hati Kamu Harus Bisa Lebih Waspada Terkait Dengan Pengeluaran Kamu Jadi Yang Detemperin Emosi Kamu Hawa Napsu Kamu Untuk Konsumtif Untuk Boros Secara Pengeluaran Itu Juga Harus Bisa Ditekan Jangan Sampai Ada Pengeluaran Pengeluaran Yang Terlalu Berlebihan Karena Ketika Terjadi Pengeluaran Pengeluaran Yang Terlalu Berlebihan Maka Secara Otomatis Ini Bisa Menimbulkan Beberapa Perkara Bisa Menimbulkan Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Sebisa Mungkin Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Capricorn Ya Kamu Harus Bisa Lebih Mengendalikan Hawa Napsu Kamu Terkait Dengan Pengeluaran Pengeluaran Yang Ada Di Dalam Posisi Finansial Kamu Dan Bersyukur Dari Hari Ini Sampai Tanggal 22 Maret Tahun 2023 Capricorn Masih Merasakan Adanya Beberapa Situasi-situasi Yang Cukup Lancar Di Dalam Kondisi Keuangan Kamu Jadi Kamu Cukup Banyak 2023 Ini Jadi Ya Inilah Gambaran 6 Zodiac Yang Berpotensi Untuk Mendapatkan Banyak Uang Di 7 Hari Kedepan Dari Hari Ini Sampai Tanggal 22 Maret Tahun 2023 Ini Resonate Semua Tergantung Kepada Moon and Racing Teman-teman Semuanya Bisa Cacai Ini Cocok Dengan Teman-teman Ataupun Bisa Kebalikannya Dari Apa Yang Dirasakan Teman-teman Sekalian Adalah Baik Jadikan Sebagai Motivasi Sebagai Referensi Dan Apabila Ada Hal Yang Kurang Baik Jadikan Sebagai Bentuk Kehatian Sekian Dari Saya Mohon Maaf Dari Kesalahan Sampai Ketemu Di Video Yang Berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dini Pangastuti Jaya Diningrat Rahayu Sakundumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh